Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Oke guys, jadi hari ini hari Jumat, tanggal 24 November 2023. IHSG hari ini cukup volatil guys ya, di awal sesi sempat naik tapi ternyata turun dan close dengan kenaikan 0,08% ya di harga Rp7.009. Padahal tadi di awal sesi sempat naik ya ke Rp7.040. Tapi it's oke, kita akan pantau terus IHSG-nya. Dan kita lihat di sini, inflasinya memang lumayan ada kenaikan ya guys. Di IHSG ya, jadi dana asing mulai masuk lagi ke IHSG atau ke Bursa Indonesia. Hari ini volumenya juga cukup bagus, hanya saja ada beberapa saham yang memang baru diakumulasi oleh asing. Kita akan bahas satu persatu, saham yang pertama yang akan kita bahas adalah BK Perbankan ya. Yang pertama BBRI, untuk BBRI hari ini bertahan di Resisten Rp5.400 ya, otomatis menjadi area supportnya kalau misalkan memang lanjut naik lagi. Nah, kalau misalkan kita lihat dari volume memang hari ini masih ada big akumulasi ya. Jadi, 3 hari berturut-turut big akum guys untuk BBRI-nya. ZP masih beli BBRI Rp416.000 lot ya. Lalu kita lihat yang distribusinya ada BK, YU, AK, LG, dan juga YP. Kita lihat untuk ZP atau Maybank Securitas ya, hari ini belanja BRI cukup banyak. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya apakah masih layak untuk masuk di saham BBRI, saya rasa absennya masih cukup menarik ya, sampai Rp5.700 bahkan berpotensi untuk all-time high lagi. Karena saham-saham big gap perbankan itu ya sudah biasa gitu guys. Kalau misalkan dia tembus resisten teratasnya atau dia bisa all-time high gitu, sebenarnya bukan hal yang baru lagi ya. Itu seringkali terjadilah di siklus kenaikannya. Kita lihat di sini untuk ZP paling banyak beli BBRI ya, lalu BBNI, lalu ada juga Arto atau Bank Jago. Disisul oleh brand dan juga Asra International ya. Nanti kita akan bahas satu per satu guys. Jadi, untuk BBRI ya, untuk brand following sebenarnya masih ada kesempatan ya, apalagi kalau misalkan besok ada koreksi. Nah, kalau misalkan lihat dari candle-nya, memang ada kemungkinan akan terkoreksi dulu guys untuk BBRI. Tapi, kalau misalkan memang melesat naik untuk hari Senin depan, ya teman-teman tinggal entry aja, nggak apa-apa ya. Jadi, jangan terlalu risau lah kalau misalkan masuk di big gap perbankan gitu. Apalagi ada isu juga yang mengenai dividend interim. BBRI ini akan bagi dividend interim sekitar Desember atau Januari nanti ya. Memang biasanya antara Desember sampai Januari gitu. Jadi, it's okay. Banyak sekali saham ya yang akan bagi dividend interim seperti BBCA gitu guys. Lalu ada lagi saham yang akan kita bahas pada hari ini. Jadi, untuk BBRI target selanjutnya ada di area resisten Rp5.500 ya, kalau misalkan memang lanjut naik. Tadi pun sempat menyentuh area high di Rp5.450. Jadi, kenaikan BBRI hari ini cukup tipis 0,93%. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Bank BNI. Bank BNI hari ini naik 0,97% ya. Padahal sempat menyentuh area high di Rp5.250 ya. Tapi, memang close-nya turun. Close di Rp5.200-an aja. Jadi, resisten awalnya ada di Rp5.270-Rp5.300 ya guys ya. Nah, untuk Bank BNI kita lihat hari ini ternyata akumulasinya lebih kecil ya daripada akumulasi di hari kemarin. Yang akumulasi juga sama ya, masih ZP atau Maybank Sekuritas selalu disusul Rx dan juga AK. Maybank beli Rp251.000 sedangkan BK di sini jualan. BK-nya distribusi lumayan cukup banyak nih, Rp342.000. JP Morgan ya, ternyata jual Bank BNI kita cek ya. Hari ini JP Morgan masuk ke Mandiri guys. JP Morgan jual BNI, jual BCA, jual BRI itu hanya pindah barang aja ya. Pindah ke Bank Mandiri, lalu Telkom, MDKA, PHAT, Kalbe Pharma, dan juga Medco. Nah, nanti kita pun akan membahas ya saham-saham lainnya. Nah, ini menarik guys. Karena perputaran inflow asing ini cukup menarik ya. Jadi, kita lihat ada rotasi juga ya. Rotasi sektora seperti Astra International itu juga ternyata sudah mulai diakumulasi. Jadi, untuk Bank BNI ya. Karena kita melihat di sini jangka pendeknya dia terus naik. Nah, ini sangat cocok untuk trend following ya guys ya. Karena naiknya pun bertahap. Teman-teman bisa manfaatkan kalau misalkan ada retracement atau koreksi ya untuk entry point di saham BBNI. Ya, sebenarnya mau entry di harga berapapun nggak masalah ya sebenarnya. Untuk BK perbankan hanya saja lebih bagus kalau teman-teman belinya di bawah Rp5.000 gitu ya. Di harga yang ibaratnya beli di bawah lah ya. Nah, sekalian teman-teman juga latihan. Apalagi teman-teman yang pemula itu harus banyak-banyak latihan ya. Insting untuk entry-nya harus dipertajam lagi. Beli di area bawah, jual di area atas gitu. Jadi, ada potensi juga nih untuk BBNI ya. Bisa all time high lagi tembus di Rp5.425. Hanya saja untuk resistance awal ada di Rp5.271 sampai Rp5.300. Kita lanjut ke saham BBCA ya. Untuk BBCA hari ini berada di area resisten Rp8.925 ya. Cukup bertahan gitu guys ya. Mampu bertahan di Rp8.900an. Kita lihat di sini targetnya ke Rp9.000 sampai Rp9.020. Jadi, menarik guys ya. Rp9.025, sorry guys ya. Jadi, cukup menarik untuk BBCA. Hari ini juga masih ada akumulasi ya. Sudah 3 hari ada akumulasi. Nah, di sini yang akum ada AK ya. Sedangkan BK jualan BBCA. AK atau UBS Securities. Hari ini paling banyak kita lihat ya belanja apa aja. BBCA lalu aman. Bank Mandiri lalu Bank BNI disusul dengan Astra, Alphamart, dan juga Brice. Jadi, menarik guys. Untuk BBCA juga di sini kita lihat ya ada support di Rp8.700 sampai Rp8.800. Nah, teman-teman yang sudah entry di area supportnya ya. Ini bisa memanfaatkan area low seperti ini untuk entry ya. Jadi, kalau misalkan naik, ini tentunya sudah mulai menghijau di portonya gitu. Ya, jadi apakah akan turun lagi kak untuk saham BBCA-nya ya? Sebenarnya kemungkinan dia turun itu kecil sekali. Apalagi kalau misalkan kita lihat sudah ada big akum seperti ini ya. Dari AK, RX, dan juga KZ gitu. AK ini belinya lumayan cukup banyak ya. 204.000 lot sedangkan BK jual hanya 1.400 lot aja. Jadi, overall kalau sudah ada akum seperti ini biasanya beralih ke fase markup harga gitu. Tapi, kita lihat memang masih sideways aja ya BBCA. Di sekitaran Rp8.800 ya sampai Rp8.900. Bahkan kalau naik bisa ke Rp9.000 ya. Jadi, dia masih sideways. Kalau turun ya, teman-teman tunggu di Rp8.800 bisa untuk entry point-nya. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Bank Mandiri. Mandiri hari ini ya meskipun candle-nya merah ya turun 0,42%. Tapi, ternyata kita lihat ya tanggal 24 ini ada big akum guys dari AK. AK beli Rp74.000 lot ya lalu BK Rp49.000 lot. Ini lebih besar daripada distribusinya Rx dan juga BQ. Jadi, overall menarik nih untuk Bank Mandiri. Apakah ada kesempatan entry ya? Ada banget guys ya. Bisa tunggu di Rp5.800an. Kalau misalnya teman-teman ya mau buy on weakness saham Bank Mandiri gitu. Rp5.800an sampai Rp5.700an kalau ya itu pun kalau turun gitu. Tapi, kalau misalnya besok naik ya di Rp5.800an sampai Rp5.900an juga gak masalah gitu guys ya. Karena ada kemungkinan window dressing nanti ya di bulan Desember ya saham BK perbankan bisa all time high lagi. Ya kemungkinan sampai awal tahun. Kalau memang suku bunganya masih tetap atau mungkin turun ya itu bisa saja menjadi sentimen positif untuk saham BK perbankan. Ya jadi, entry pointnya sebenarnya bisa di mana aja ya. Tapi lebih bagus kan kita bisa beli di area bawahnya gitu. Kita ikut akumulasinya untuk lebih meyakinkan ya untuk fase entry-nya. Ini misalkan di sini ya teman-teman lihat di Rp5.600an harga sahamnya naik sampai Rp5.800an. Lalu turun lagi guys sampai Rp5.600an. Nah, apakah di sini kita jualan? Ya kalau misalnya teman-teman masih yakin bank mandiri kinerjanya bagus, gak usah jualan ya. Investasi jangka pendek, eh sorry, investasi jangka menengah atau jangka panjang lebih bagus ya di saham BK perbankan. Jadi, buy on weakness tapi teman-teman hold sampai all time high lagi itu saya rasa lebih worth it ya untuk saham BK perbankan. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Baritop Pacific. Nah, ini juga BRPT banyak di request di kolom komentar. Hari ini ternyata ada distribusi ya tapi kita akan lihat inflow asingnya ternyata asingnya mulai masuk ya. Teman-teman bisa cek di sini. ZP ini mulai beli saham BRPT ya jadi mulai masuk nih inflow asingnya kita lihat di sini. Meskipun hari ini sempat turun ya jadi agak sedikit melemah untuk inflow asing tapi masih ada potensi untuk dinaikan gitu. Ya, untuk ZP hari ini beli 22 ribu lot sedangkan CC ini jualan 35 ribu lot ya. Jadi, overall ada small distribution untuk Baritop Pacific. Ada support di 950 jadi teman-teman buat yang mau entry buy on weakness di saham Baritop Pacific ini harus wait and see dulu ya. Jangan dulu masuk ya sebelum kita lihat ada akumulasi besar. Tapi, kalau misalkan di hari Senin nanti Baritop Pacific tembus lagi di atas 985 ya teman-teman bisa spekulasi untuk entry. Tapi, kalau misalkan saham downtrend seperti ini ya manfaatkan saja untuk swing jangka pendek ya. Teman-teman bisa cek di sini untuk swing jangka pendek ini masih bisa ya. Beli masuk, beli jual, beli jual untuk beberapa hari masih oke gitu guys ya. Ya, 4 hari sampai seminggu lah ya. Seminggu sampai 2 minggu masih dapet lah guys ya. Sekitar 15 persenan ya masih dapet. Jadi, entry di sekitar 950-an untuk jualnya ya sekitar 1000-1100. Ini masih bisa guys ya. Bahkan ke 1200 ya. Sorry, 1170-an gitu. Masih bisa untuk swing ya untuk saham Baritop Pacific. Gimana dong kalau misalkan masih floating loss? Masih floating loss teman-teman tunggu di 950. Siapa tahu Senin turun lagi bisa teman-teman manfaatkan untuk averaging down ya saham Baritop Pacific. Kita lanjut ke saham selanjutnya ada Medco. Ya, untuk Medco juga buy on weakness. Kita lihat ya inflow asingnya memang belum terlalu besar guys. Asing yang masuk ada AK dan juga BK ya. Ini lumayan cukup naik guys. Untuk inflow asing AK beli 29.000 lot, BK-nya beli 26.000 lot. Tapi overall yang akumulasi paling besar ada NI 34.000 lot ya di saham Medco. Nah, ada kemungkinan Medco ini dia akan bisa rebound. Karena kita lihat volume distribusinya sudah mulai tipis. Lalu small accumulation di sini juga sudah mulai terlihat ya. Jadi, akumulasinya sudah mulai terlihat. Yang distribusi meskipun PD distribusinya masih banyak. Tapi di sini asingnya sudah mulai masuk lagi di saham Medco. Jadi, menarik ya untuk Medco. Apalagi Medco sebentar lagi akan bagi dividen. Kumdet-nya di 29 November. Exdet 30 November. Dividennya sebesar 15 rupiah per lembar saham ya. Jadi, pembayarannya nanti di 15 Desember guys. Untuk Medco, apakah pembagian dividen ini akan bisa menaikkan harga saham Medco? Saya rasa kalau naik pun bukan karena dividen, tapi karena akumulasi. Karena dividen Medco ini terbilang kecil gitu guys ya. Oke guys, untuk Medco menarik. Apalagi kalau misalkan harga minyak dunia naik. Nah, itu bisa menjadi sentimen yang positif. Bisa menaikkan harga saham Medco. Kalau harga minyak brand oil dan juga WTI bisa naik. Kita lihat di sini asing juga mulai masuk jadi menarik ya. Kalau misalnya teman-teman butuh konfirmasi lagi, bisa cek MACD-nya. Di sini MACD-nya juga sudah ada golden cross guys ya. Mulai ada tanda-tanda golden cross. Nah, teman-teman bisa cek di MACD-nya juga. Jadi, kita tunggu dia bisa berik di area. Kita tunggu di MA10-nya guys ya. Di 1150. Kalau dia bisa berik 1150, ya kemungkinan dia akan naik lagi. Kita lanjut ke saham selanjutnya. Ada Pegas. Pegas jangka pendek ternyata mulai uptrend ya. Kita akan lihat inflow asing-nya di saham Pegas ya. Hari ini memang ada akumulasi. Inflow asing juga mulai naik ya. Kita lihat yang akung. Paling banyak CC ya. 75 ribu lot. Lalu TP, BQ, YP, DR ini inflow asing sudah mulai masuk lagi di saham Pegas. Nah, ini menarik juga guys Pegas ya. Bisa buy on weakness di sekitaran 1140 sampai 1160 ya untuk Pegas. Jadi, kita cek MACD aja guys ya. Biar teman-teman lebih yakin. Nah, sudah ada golden cross itu di tanggal 21 November 2023. Jadi, kita akan lihat aja nih. Park up harganya ini sampai di harga berapa gitu guys ya. Karena inflow asing sudah mulai naik. Sudah mulai masuk juga. Ini di fase akumulasi. Ya, buat teman-teman. Kalau misalkan memang ada retracement itu bisa manfaatkan ya. Untuk entry point. Ataupun kalau misalkan memang naik. Ya, sudah masuk dalam fase mark up harga. Bisa melakukan trend following. Kita lanjut ke saham MNCN. MNCN juga menarik guys ya. Dua hari ini memang ada akumulasi. Kita lihat yang akumulasi ada EP 83 ribu lot. Lalu DR 44 ribu lot. AK 36 ribu lot dan YP 27 ribu lot. Kita lihat di sini CC distribusi Rp 192 ribu lot. Jadi, overall CC-nya distribusi tapi yang akum itu asing ya. Kebanyakan asing DR AK YP. Sedangkan EP-nya beli Rp 83 ribu lot. Kalau misalnya teman-teman lihat ya. Di sini EP ternyata MNC sekuritas. Jadi, dibeli oleh sekuritasnya sendiri guys. Paling banyak EP itu beli BNI dan juga MNCN. Lalu Bank Mandiri dan juga BBCA. Nah, teman-teman ini menarik ya. Karena ternyata MNCN dibeli oleh MNC sekuritas. Apakah ada indikasi bahwa MNCN dibeli oleh Pak Haritano? Melalui sekuritasnya? Kita nggak pernah tahu guys. Yang penting di sini kita lihat ternyata sudah dua hari ada akumulasi. Meskipun akumulasi hari ini lumayan lebih rendah daripada akumulasi di hari kemarin ya. Jadi, inflow asing juga sudah mulai masuk ya di saham MNCN. Kita cek juga untuk MACD-nya. Ternyata hari ini ada Golden Cross ya. Meskipun inflow asing-nya agak sedikit turun tapi mulai ada Golden Cross ya. Teman-teman bisa menggunakan berbagai macam indikator ya untuk lebih meyakinkan untuk entry point-nya. Bisa menggunakan Bollinger Band ya, beli di area lower band, jual di atas lower band ya. Seperti itu. Itu juga bisa gitu. Apalagi kalau misalkan sahamnya ada akum. Ya, teman-teman tinggal lihat MACD-nya aja. MACD sudah berbalik ya berarti kan waktunya untuk entry. Ya, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual-beli saham. Keputusan jual-beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor dan juga trader di pasar modal Indonesia. Nah oke guys, kenapa sih kita selalu membahas entry point ya, strategi entry point? Karena sebenarnya lebih mudah jualan ketika profit ya daripada cut loss. Bener gak? Lebih mudah kita memutuskan untuk jual dalam keadaan hijau dan pindah ke saham lain daripada kita memutuskan untuk cut loss. Itu cut loss itu berat gitu guys. Jadi, yang saya pelajari dan yang saya perhatikan adalah dimana banyak sekali entah itu swing trader atau scalper atau mungkin investor. Investor pemula ya tentunya. Investor berpengalaman lah ya, pasti berpengalaman. Untuk teman-teman yang mungkin belum paham gitu ya strategi entry-nya. Ini kan biasanya pas beli harganya turun, kok kenapa saya beli saham selalu turun tapi pas saya jual naik harganya. Nah ini berarti ada kesalahan dimana teman-teman pengambilan entry point-nya itu tidak cocok gitu. Belum-belum sesuai gitu guys ya dengan market. Nah ketika marketnya ini turun, teman-teman beli itu namanya nangkap pisau jatuh. Ya harus ada tanda-tanda bulitsiversal dulu ya. Contohnya ada akumulasi, harga sahamnya mulai naik. Kalau misalkan kenaikannya dibarangi dengan distribusi, oh berarti ini kita swing pendek dulu aja. Jangan dulu buy and hold. Kita harus tetap pantau. Kecuali saham-saham big cap perbankan. Saham big cap perbankan, misalkan teman-teman salah entry ini, nyangkut. Itu nggak apa-apa, nggak masalah ya nantipun akan hijau, akan naik lagi gitu. Kalau misalkan memang ada akumulasi kembali. Tapi lebih bagus kita itu belinya di area bawah, di area murahnya. Jadi ketika harganya naik seperti ini, kita sudah menikmati yang namanya capital gain. Ya, porto kita sudah hijau, kita pun tenang mengholdnya, tidak kepikiran gitu guys ya. Kita bisa fokus dengan pekerjaan utama kita. Dan cocok juga untuk investasi jangka panjang ya untuk big cap perbankan ini. Nah, jadi itulah kenapa kita selalu membahas strategi entry point. Di mana entry point ini sangat krusial. Ya, sangat krusial untuk menentukan apakah kita akan nyangkut. Apakah kita akan floating loss atau floating profit ya di porto kita untuk ke depannya. Oke guys, jika ada pertanyaan, boleh tulis aja di kolom komentar guys ya. Terima kasih sudah menonton channel IQ Saham. Dan terima kasih atas supportnya. Thank you for watching.